Intro Kemarin kalo gak salah pohon ini berbuah manggis Kok sekarang apel ya? Suka gak konsisten pohon Cewek Cewek Yes Godain kita dong Godain, godain, godain Itu gak digodain Lagi panen apel nih Eh kita pria-pria kesepian nih Ini lagi panen apel, aku petikin dulu apel ya Kalo kemarin gak salah ini panen manggis kepis, sekarang lagi apel Itu emang pohonnya luar biasa kok, semua buah bisa tumbuh disitu Bisa, bisa disini Mbak, ada yang selain apel gak? Agak gedean dikit? Apel Papaya Biasanya kan yang ngetelnya papaya Nanti kalo misalnya kita lagi bahas paya, biasanya ini tumbuh paya kok, tenang aja Oh gitu, karena kita bahas apel ya Ini yang masih konsisten Oke, udah, udah semuanya dipetik Aduh, udah dipetik semuanya berat banget Aduh, udah berat Nali nih, temen saya Hei, Pak, apa kabar ya Allah Aduh, berat, kalau dibantuin mau Berat banget deh Gila yang metik buahnya, gila Aduh, berat bagaimana cuma dua Selamat datang Halo Selamat pagi Ini rumah baru kita loh Iya, keren banget sekarang lebih besar ya Iya, lebih besar Dulu tipe, tipe A sekarang tipe B Iya, tipe B Dan pangang kunicanya juga kan kita udah ganti Gila, keren Koton banget Tapi saya selalu sama Indra hari ini fashion banget ya Kenapa gitu? Iya, kacamata bisa nanya-nanya di mana-mana loh Jaketnya kan? Lihat dong, Star Wars Sesuai dengan update banget gitu gue Kamu hobi banget nonton-nonton Aku freak banget sama Star Wars Sayangnya Han Solo-nya mati ya Eh, jangan disebut Banyak yang belum nonton Oh, ini yang belum nonton Oh, iya, iya Jangan ditangun, spoiler, parah Kamu udah nonton belum? Belum Aduh Yang paling membanggakan di Star Wars Kenapa saya pake topi Star Wars? Membanggakan sekali Karena temen-temen kita main di situ Eco White Oh, iya, Eco White Bahkan, Yayan Durian dapat line juga di situ Coba, Yayan Durian Saya gak ngomong Durian Tadi kamu bilang Yayan Durian Enggak Lihat Tadi kamu bilang Hebat, hebat Ternyata orang Indonesia bisa main di Star Wars Luar biasa sekali ya Enggak, bangga, bangga Oke, ini ngomong-ngomong soal apel Pada pagi hari ini Ternyata apel jenis baru Dagingnya warnanya pink Wih, kerenat Oh, ada warna pink Oh, itu apel Fuji kan pink Iya Apel Fuji Daging dalemnya maksudnya Daging dalemnya Daging dalemnya Nah, Inggris punya 4.000 jenis apel yang berbeda Yang terbaru adalah apel dengan daging Buah warna pink dan kulitnya kekuningan Oh, justru kulitnya kekuningan ya Mungkin Billy Rubinnya naik kali ya Jadi pencetus apel ternyata Itu adalah William Barnett Anak Mampang Anak Mampang Anak Mampang? Anak Mampang Itu panggilannya sebetulnya Ijul Ijul? Namanya William Barnett Tapi panggilannya Ijul Anak Mampang Teman dekatnya Bang Andre Geliak Jadi, si itu lau? Iya, si itu lau Apel itu kata-kata dari dia juga Awal mulanya Betul Emang gimana awal mulanya ada apel gitu Awalnya dia tuh sebetulnya pekerjaannya Sebagai OB OB Panggilannya AA Oh enggak AA Jadi waktu itu dia Lagi pegang buah gitu Lagi pegang buah gitu kan Ini orang gak kerja-kerja nih Majikannya marah Apel dong Gitu Apel Gitu Apel itu maksudnya Apel itu memang kita acara Memang masih berbeda-beda versi ya Kalau menurut kamu apel itu dari mana? Lagi mikir Aduh Lanjut dulu aja Cari dulu ya Makan apel dengan kulitnya itu ternyata lebih sehat Tapi katanya kalau apelnya gak organik kan dia ada pesticida di situ Jadi lebih baik justru dikupas Lebih baik justru dikupas Karena dia kan langsung kulitnya gak tebal Karena kalau bisa memang dapatnya apelnya yang organik Memakan apel tanpa mengupas kulitnya itu akan memperoleh 4,4 gram serat Karena dari kulitnya itu mengandung surat Tapi kalau anda mengupas kulit apel Anda cuma bisa mendapatkan 2,2 gram serat Oh banyak yang dikurangin ya Yang pasti buah apel juga bisa memperbaiki fungsi otak Wah bagus nih Sering makan-makan apel dra Mencegah kanker juga Jadi zak pada apel itu membantu menghancurkan suar kanker Yang biasa menyerang hati Kolom dan juga payudara Ini ada alat mengupas apel yang Yang unik ya Jadi ada video tentang cara unik bagaimana mengupas apel Nah ini penting Coba kita lihat Kita lihat dulu videonya Oh, ngupas ini penting banget ya Nih Ngupas tuntas Ngupas tuntas Ngupasnya Ada kok pisau yang Wah ada alatnya Cukup banget Curang banget tuh Gila Bayang gak kalau apelnya digituin Eh ada gak di online? Kalau ada kita cobain Kita suka ngetes-ngetes barang-barang yang Aneh-aneh di online Oh serius loh? Kita tes di sini Oh gitu Banyak yang gagal Kan kita gak saranin Tapi betul bagus Tapi keren sih ngupasnya begitu ya Pak ya Bagus Bisa ngupas pepaya gak begitu puter? Saya rasa sih bisa Bisa sih kayaknya Bisa-bisa ya Sebetulnya yang ada sekarang dijual tuh ada yang gini Itu gak ada yang gini Gue nyatuh gak perlu liat sekarang berarti ya Pakai alat cukur aja tuh Nomor satu Iya ya Tapi sayang lah alat cukurnya Kenapa? Nanti geret-geret Dia gak mulus geret-geret ya Bagus Oke ini ada tayangan dari sahabat pagi Mau nanya coba kita lihat tayangannya ya Mau nanya apa sih kamu? Coba kita lihat yuk Halo Bang Andre Halo TST Nanya dong Maka denger Apel yang kita beli masih licin gitu Ada lapisan lilinnya ya? Bener gak sih? Nah terus gimana cara ngilangin lapisan lilin dari buah apel itu? Gampang aja sih betulnya Nanti kita bantu sama-sama deh Gimana cara menghilangannya Tapi ya Rizky Kayak itu ya Stereo owner Stereo owner gini-gini Oke Lapisan lilin pada apel ya Kan dia licin kayak ada lapisan lilin Itu tuh sebenarnya bukan lapisan lilin Itu adalah nama ilmiahnya tuh Lapa mesti begini ya mata kita Oh iya maaf Pak Saya akan menjelaskan secara ilmiah ya Itu adalah apel ada unsur atau zat apel neogen ya Jadi terdapat apa ya Semacam sejenis ketika terpapar sinar matahari Ada waksinogen Waksinogen Oh di wax dulu Waksinogen yang akan menyebabkan dia terlihat Terlihat licin gitu Jadi lapisan itu tidak berbahaya Enggak Lepasin aja biarin Emang lagi ngelari unek-unek Oh iya Jadi kalau unek-unek biasanya licin Iya Lilin stranogennya itu Yang membuat apel terlihat licin Itulah Jadi kalau untuk menghilangkannya Lebih baik langsung makan aja Oh gitu Menurut kamu gitu Kalau menurut Saya jemur aja Jemur Biasanya kalau dijemur kering Ya lilinnya bakal nguap ya Bakal nguap Jadi jemur itu Kalau Bang Andre Lama-lama kisut Karena tuh jawabannya Terlalu normatif Menurut saya Normatif Kita Substans Substansinya apa dulu Yang harus kita perhatikan disini Kayak terlalu Banyak Menjelimet gitu Tapi secara ilmiah Tapi secara ilmiah sih Emang betul Waksinogen dan Sebenarnya gampang Pertanyaannya kan Cuma menghilangkan lapisan lilin Pada kulit apel Betul Iya betul Tiup aja lilinnya Gak bakal ada lapisan disitu Tiup lilinnya Tiup lilinnya Abis itu kan potong kuenya Berarti kan udah beres Udah beres urusannya Oh iya bener Tapi kayaknya bukan itu deh pak Jawabannya Ada-ada nih ya Buah apel sebenarnya memiliki lapisan lilin alami di kulitnya Bener ternyata alami Yang melindungi kandungan air dalam buah Agar tidak banyak menguap dan tidak mudah busuk Itu Tetapi lapisan lilin ini Tidak akan membuat buah apel cukup awet Untuk diekspor ke luar negeri Atau bertahan lama di toko Karena itu para produsen buah apel Melapisinya lagi dengan lapisan lilin buatan Oh Agar tidak mudah rusak Ada lapisan lilin buatan Kayak apa lilin buatan itu ya Jadi Lebih baik Cara untuk menghilangkannya Kita bisa coba Itu buah apel tuh Bang Andre Yang mana ini? Ini apa ini? Itu buah apel semuanya Yang ada paling lapisan Yang kecilnya? Itu jeruk nipis Itu bisa dihilangkan dengan menggunakan jeruk nipis atau lemon Coba 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 Ini aja nih Caranya coba kita lihat ya Pertama siapkan air hangat dalam wadah Air hangat sudah ada Air hangat sudah ada Air hangat Tambahkan air jeruk nipis atau lemon Ini gak benar nih cara motong jeruk nipis kayak gitu Gimana bisa dapet waternya Gimana bisa dapet airnya Oh iya iya gak apa-apa Harusnya begini dong Coba lihat Memotong jeruk nipis agar airnya banyak Aduh lindu banget Dibagi empat Dibagi empat Tuh Pinter berarti nih Dan juga gak ada bijinya kan Bijinya tuh jadi yang dikeluarin cuma yang di bagian dalamnya Ini pun ini tetap semuanya tetap akan ke Wow Bijinya kalau lebih gampang Terus itu ya lap ya Tuh Nih Jadi ini ditambahin jeruk nipis Oke Oke Tambahin jeruk nipis dan juga Ini untuk menghilangkan Caru di tes juga enak loh Bu Enak banget Ayo coba diminum Bu Enak 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 banget Bu Enak bisa diminum beneran lah Bisa 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 Bisa, 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 ini, 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 kalau di set ini kita minumable semuanya ya, minumable, ini jeruk nipis, udah saya tambahkan, setelah itu ditambahkan dengan satu sendok makan baking soda, baking soda, baking soda, baking soda ini hebat banget, sering ikut anak-anak band, baking vocal Pak, jauh banget, terus masukin apelnya, masukin apelnya, tapi sebelumnya disikat dulu yang lembut ya, apa gimana sih? Sambil disikat, nah, sikat bu, sikat, sikat bu Hanyi, bener tuh hilang tuh, hilang lapisannya, jadi lapisan lilit itu akan larut dan membuat air tuh akan menjadi keruh, emang ini udah keruh ya dari awal, dari awal udah keruh sih, ini gimana ngebedain ya? Nggak, tapi itu beneran beda kok, lebih keruh, lebih keruh, hijunya luntur ya tadi, iya tuh, tadinya warna merah-marut loh ini, tadinya gini-gini loh, tadinya gini-gini loh, pas kamu gosok jadi gini-gini loh, iya, beda ya, sebelum diculup ke jeruk nipis dan baking soda, dan sesudah, tuh bedanya Bedanya jauh kan, oh, ini begini ya Itu ke bodohan masyarakat Nggak, nggak berarti, eh, makanya diperhatikan Mau coba lagi, nggak percaya? Coba, percaya, saya mah percaya Coba kamu itu, kamu gosok Gosok, gosok Nah, digosoknya pelahan-pelahan ya Ceritanya diiklan nih, ceritanya nih Habis ajak ngobrol dong, bintang kampung kita, kan? Lu, mana kalau ajak makan? Lu suka pelu, nggak, trak? Cuka banget, eh, suka banget loh Mantap lah pokoknya, enak banget. Buat apa biasa di rumah? Rujak-rujak. Apel rujak memang enak sih. Belum pernah sih saya. Eh, waw, waw. Ini gosok lama, ini jadi gini banget. Gosok lama, ini jadi gini. Tapi apel juga bagus buat kulit, Pak. Diapain, Pak? Apelnya, Pak. Bersama kita siapkan apel, dan lagi-lagi jeruk nipis. Dan lagi-lagi jeruk nipis, nih ya. Dan gula pasir, and then putih telur. Mana? Putih telur. Oh, kerennya minyak itu. Bukan, ini putih telur. Putih telur, gula pasir, dan juga... Ini apa nih? Jeruk nipis, ya. Jeruk nipis. Jadi untuk mengecilkan pori-pori, haluskan buah apel. Saya sudah menghaluskan buah apelnya. Kemudian tambahkan satu sendok teh gula pasir. Lalu aplikasikan ke wajah, lalu pijat dengan lembut, sehingga bisa dibersihkan pori-pori sampai ke dalam kulit. Oh, jadi kayak skrap gitu, ya? Jadi kayak skrap gitu. Apel kita campurkan dengan gula pasir. Habis itu di... Wok-wok aja, gitu. Wok-wok? Wok-wok. Rusak dong, mukanya. Oh, gitu ya. Tapi manfaatnya sebenarnya menambah vitamin, gitu. Iya, mengecilkan pori-pori. Apakah pori-pori Anda besar? Apakah Anda sering narokokin di pori-pori Anda? Gini, besar. Celengan, Kalim. Ini mulus, nak. Mulus banget, ya? Mulus banget. Ternyata Indra ini perawatannya yang nggak pakai apel. Apa? Pakai durian, Indra. Mulus banget. Coba perhatikan wajah Anda. Apakah wajah Anda bernoda? Ah, ya salah apa? Apakah ada noda hitam, gitu kan? Jadi haluskan buah apel dengan kulitnya, aplikasikan ke wajah, gunakan masker apel 2-3 kali seminggu. Jadi cuma dihaluskan aja nih, bisa di blender, ataupun ini buah apel. Ternyata bermanfaatnya banyak, ya? Menghilangkan lingkaran mata juga di sekitar mata. Caranya potong buah apel tipis-tipis, setelah itu kompres ke mata. Cara ini bisa mengurangi lingkaran mata yang hitam, dan mengempeskan mata yang sembah. Campurkan apel yang sudah dihaluskan dengan putih telur, kemudian maskerkan ke wajah sampai 30 atau 40 menit, diamkan. Lalu bilas dengan sabun dan air dingin. Niscaya wajah Anda akan terasa dingin. Akan terasa dingin. Kenapa pakai air dingin? Kenapa pakai air dingin? Dan kerutan di wajah mudah-mudahan bisa hilang. Maka ada banyak. Yang lain juga bisa untuk mengatasi kerutan di wajah, itu bisa dihilangkan dengan apel. Langsung aja kita secara live kita perhatikan. Ah, boleh, boleh, langsung dibuat. Ini sudah ada apel yang sudah dihaluskan di sini. Kita campurkan dengan putih telur. Nah, itu. Ini. Kita kocekkan. Tidak diaduk ya. Lantai dikit, Bu. Sudah rata seperti ini, kita panggil model kita. Apa, nggak indra langsung? Jangan, Pak. Saya di sini ada kerjaan lain. Sini, Pak C. Oke. Tipis-tipis saja ya. Ini memang Pak C, lihat wajahnya mulus banget. Wajahnya mulus banget. Karena semua buah sudah nembok di mukanya. Dia sudah mencoba semua masker di sini. Ada sarung tangan? Oh, ada. Sebentar ya. Tangan saya kemana? Jadi dioleskannya secara merata. Tapi tipis-tipis aja ya. Ini tipis-tipis aja. Jadi kerutan itu akan hilangnya. Sudah mulai ada kerutan. Tidak, Pak C, lu tuh udah mau emang tua sih, Pak C. Oh, gitu-gitu juga tua. Nggak, nggak tua sih. Eight and nothing and number. C, lu kalau digondrongin jambang lu sampai ke jenggot nyambung tuh, C. Nyambung-nyambung. Heavy round. Lu nggak mau coba, C. Jenggotnya dipanjangin. Nah, ini diamkan selama kurang lebih 10 sampai 2. 2 tahun keperluan. Abis itu nanti tinggal dibilas pakai air dingin ya, C, ya. Wah, udah mulai kelihatan. Kenceng banget buat biasa. Untuk hasil yang maksimal, kalau bisa dibilas pakai air aki. Pak, itu lotok. Nah, sebenarnya sih. Nggak, ini serius. Coba-coba, still. Pakai pemanasan yang buat sushi tuh. Nah, apinya. Itu lebih cepat di-bake, Pak. Itu lebih cepat kebakar, hancur. Oke, terima kasih, Pak C. Terima kasih, Pak C. Oke, saya ada tebak-tebakan buah, ya. Coba ditebak, ini buah apa? Ini buah apa? Klengkeng. Klengkeng. Cermai. Salah. Cermai itu? Masa cermai ini? Itu cermai. Oh, iya benar. Gue yang nggak tahu. Ini buah apa? Itu bakal buat siapa sih? Buat semuanya. Panggis. Ih. Cersat. Bukan. Gohok. Bukan. Oh, itu. Kecapi. Kecapi. Waktu gue hamil anak kedua, ini ngidamnya ini. Susah banget carinya. Tapi udah jarang sekarang. Aduh, buah. Ini. Buret. Buret. Oh, bukan. Nangka. 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 Oh, bukan. Cepedak. 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 Pada tahu. Nangke lande. Pada tahu. Ini mah. Sirsak. Pada banyak. Tapi memang apa, masih dipikir-pikir lagi, kan? Eh, bukan, bukan. Serikaya. Serikaya. Nah, ini buah-buah ini agak jarang ditemuin, ya? Iya, benar, benar. Agak jarang ditemuin. Berungkul gitu, ya? Ceremanya juga jarang, loh. Jarang ditemuin. Dulu padahal banyak banget ceremanya. Ceremanya bukan yang gudung, Pak. Enggak, buah ada buah ceremanya. Ada buah ceremanya juga. Enak banget, tuh. Kalau lagi dibikin manisan gitu. Saya aja nggak tahu tuh buah ceremeng. Oh, iya. Tau, tau, tau. Coba kalau sahabat pagi, mungkin tahu atau enggak. Ntar kita jelasin. Abisnya satu ini. Tetap di Pagi-Pagi. Semangat! Sampai jumpa!